What's up the school fans, welcome back to Time Out Great deadline NBA, gue mungkin akan mulai setengah 10, karena gue baru akan selesai ngedit setengah 9, barunya pesen Pizza Hut juga, kita harus pick it up We're gonna do a pizza party tonight, untuk nungguin Washbomb dan juga Shams, kira-kira siapa yang akan menang nih, Washbomb atau Shams nih hari ini nih Kayak akan seru, tapi semoga aja kita gak akan zonk ya, kita berharap, nah kayak tahun lalu, tahun lalu main zonk menurut gue Tapi gue berharap tahun ini akan ada trade besar yang bisa aja menubah peta kekuatan NBA Either James Harden ataupun juga Russell Westbrook, kita harapannya pokoknya ada satu deh yang besar, biar gak basi-basi banget nanti live chatnya ya Tapi yang pasti, kalau kalian juga suka konten buka kartu basket, gue tadi baru-baru bikin konten baru di TikTok gue Pastikan kalian follow, kasih like, kasih komen, biar gue sering FYP di TikTok, siapa tau bisa narik beberapa orang kesini So once again, time out gang, thanks so much though for tuning in So now, jangan lupa kasih like dulu nih sebelum nonton time out sekarang ini Dan sekarang kita masuk aja ke comment of the day, comment of the day datangnya dari Arm Yang mengatakan kalau ice trade, darahnya yang dingin Kalau Russ, itu keringetnya yang dingin, karena takut di trade Ya, Russ, gue gak tau ya foto kemarin lagi nenangin LeBron sama Aidy Apakah itu akan jadi foto terakhir dia bersama Aidy dan juga LeBron Kita tunggu aja hari ini, gue juga penasaran apakah Lakers akan merombak timnya atau tidak So once again, thank you so much though Arm untuk komentarnya Of course, thank you so much semuanya kemana yang sudah meninggalkan komentar-komentar yang banyak sih Yang sangat menarik dan juga sangat lucu juga So I really appreciate everybody So as you guys know seperti biasa Oh Oh Ah Air putih itu sangat nikmat sekali guys Dan kita perlu biar gak serut nih, ngomongin nih Los Angeles lawak kerse Are you serious today? Gila sih, gue gak kebaas gimana caranya mereka kalah lawan tim Portland Trailblazers Yang isinya cuma Yusuf Nurkic sama Anthony Simons Oh my god Gue harapkan mental health-nya para fans Lakers, Lakers Nation semua pada oke semuanya setelah hari ini Magic Johnson aja udah pasrah cuy, udah pasrah asli Dia hari ini setelah liat Lakers kalah 107-105 dari Portland G League Trailblazers kalau menurut gue Hari ini Brody gak main, jadi gue gak tau Lakers Nation hari ini mau nyalain siapa Kira-kira bisa tulis di comment section mau nyalain siapa hari ini Ya Tim yang ada Lebron dan juga Anthony Davis itu kalah lawan tim yang adanya cuma Greg Brown, CJ LB, and Keljyn Blevins Who the fuck is Keljyn Blevins? Gue gak pernah denger dia, gue gak tau dia asalnya dari mana Tiba-tiba Tadi di kuota 4 Back to back 3 point shot Lo kalo liat Instagramnya Portland Lo liat Instagramnya Portland John C. Phillips aja ngakak cuy Ngakak ketawa-tawa dia Setelah sih Blevins tadi 2 kali 3 point Dia juga mungkin gue rasa Anjir Lakers sih sampah banget lawan kayak gini aja Gak bisa jaga 3 point 2 kali masuk So Blevins 8 point Malik Monk 7 point Let that sink in guys Let that sink in Blevins ini nyengkor lebih baik pada Malik Monk Blevins itu kalo gak salah dijiliki cuma 4 point per game aja gengs Cuma 4 point per game So, bener sayur banget sih Lakers hari ini Dan bener, bener malu-maluin banget menurut gue Kalo kata Westbrook, I wish I could help them But unfortunately, I wasn't in the game to be able to help them Itu kata-kata Westbrook kemarin ini Suh, dia punya ini nih Punya apa? Success deh Ternyata emang di game ini kali ini gak dimainin Dan Westbrook gak bisa membantu Lakers sih Lakers sekarang ini Rekornya tuh 1-3 saat mereka ngebench Westbrook Ataupun juga gak main Westbrook di saat clutch time di quarter keempat Ternyata ilangin Jason Kidd dari coaching staffnya Lakers sih gak haru banget ya Apalagi untuk defensive Lakers Dan menurut gue sekarang sih Staffnya Lakers kurang oke sih Apalagi asistennya sih David Fisdell Banyak fansnya Lakers yang gak suka banget sama David Fisdell Nah, kirain gak ada Westbrook Defense-nya akan bagus Karena kita tahu Westbrook yang biasanya ngerusakin defensive Lakers Karena dia males banget untuk jaga orang Tapi ternyata sama aja Sama aja gak ada bedanya Apalagi hari ini turnoversnya malah banyak banget ya 21 turnovers dari Lakers Terakhir itu LeBron kinda cost the game Untuk si Lakers Tapi pas transisi kalo kalian inget Dia ada turnover sekali itu Lalu dijadikan 3 points sama si Anthony Simons Itu menurut gue huge banget sih momentumnya untuk Portland di saat itu Dan tadi terakhir juga Lakers udah dapet stop Tapi gak dapet reboundnya Offensive reboundnya malah ke Portland Real Blazers Simons tapi jago banget sih Simons gue pengen lihat Simons and they main barem Can they co-exist atau tidak Karena kita tahu udah gak ada si Jay McCollum disana Simons 29 point Sedangkan Yusuf Nurkic Double-double 19 points And 12 rebounds And Justice Winslow Ben Necklemore 2 point ini Wow Step up bound menurut gue defensively Winslow gue seneng sih Dia bisa main lagi Aduh dulu ke pertama kali foto sama Winslow di pinggir lapangan Gila tuh baru dia ke Mau di draft dari Duke Itu gue kira dia akan jago banget Ternyata dia up and down juga careernya Tapi gue harapnya nih menemukan rumah Bersama si Portland Trail Blazers Dimana Winslow 4 steals Dan juga Michael Moore 3 steals Kok Winslow masih available di free agency NBA fantasy lo Kayaknya lo harus banget sih ambil sih Karena reboundnya juga lumayan baik ya Hari ini si Justice Winslow Dari Lakers LeBron batal nih dengan Stats cantik ya 27 point 7 rebound 7 asis Setelah tadi di terakhir Beda 0,4 detik Dan nembak 3 point masuk Sehingga LeBron hari ini 30 points Edy 17 rebound Eh sorry 17 rebound Maaf ya 17 points 7 rebound Dan juga 6 asis Plus 5 block shots Tapi Edy ini main 41 menit Cuma 7 rebound Menurut gue ini gak bisa sih Edy sebagai big mannya Lakers Harusnya double digit sih Reboundnya sih Tapi gue ngerti Kenapa Edy gak bisa double digit Menurut gue Edy kok udah ketemu Kan dia mainnya 5 nih Main center Dia kok udah ketemu yang big mannya True big man Like Yusuf Nurk Itu dia akan kesulitan Dia gak bisa out power Dia kalah banget Strike nya Sehingga dia gampang banget Digesernya kayak untuk rebound Tadi sebenernya Harusnya Vogel itu mainin si Dwight Howard sih Dia harus mainin Dwight Howard Karena Pertama Portland Trail Blazers itu bukan Tim yang bagus sebenernya di Pain area Tapi Lakers di out rebound sama Si Blazers hari ini Dan Blazers mencetak 58 poin Di dalam Pain area Yang harusnya itu tidak terjadi Karena Dwight Howard hari ini Zero minute So thank you Frank Vogel Haha Vogel Vogel Gue sih kalo gue ya Dari pemenin pemain gue mendingin Di pelatih kayaknya malam ini Karena Vogel i think it's done man He is done Gue tau udah menangin Championship di bubble But Other than that Sekarang ini Tahun ini menurut gue Vogel is really really bad Apalagi dengan rotationnya dia Oke Trade deadline Malam ini Gue gak gitu yakin sih Jujur gue gak gitu yakin Kalau Russell Westbrook Akan dipindahkan Mereka kayak akan nunggu Sampai off season Walaupun ada gosipnya Tentang akan ditukar dengan John Wall Gue juga tau John Wall Working out Wally Hart di Miami Sama Lester Prosper kemarin ini Lester jadi bagian nge-pick Untuk John Wall kemarin di Miami Tapi menurut gue Kayaknya Mendingan kalau Russell Westbrook Kalau dipindahin kayaknya Nunggu sampai off season Kalau menurut gue The best movies Ini yang ada rumor ya Yaitu Cam Radish And Alec Burks Untuk Lakers Sedangkan Horton Tucker Akan ke I think Raptors And of course Dragic Akan ke New York Knicks I think Ini bisa terjadi Malam ini Semoga aja Menurut gue Cam Radish Is not a bad idea Cam Radish kasian men Di New York ternyata Tips gak mau men What the fuck Men kasian apa lah gue udah Hype out untuk RJ Dan Cam Radish main bareng Tapi ternyata Tidak akan bermain So I think Mendingan Cam Radish ke LA Karena dia akan Provide defense Which is Very much needed By the Lakers Perimeter defense And of course Shooting He can shoot the trees Kita tau di Atlanta Bisa kita lihat Dia bisa nge-score 20 point 18 point So That would be good too For the Lakers Alec Burks ya biasa Alec Burks ya Dia pemain veteran Yang bisa langsung Bisa langsung kontribusi juga Pointnya juga bisa banyak Defensenya not bad juga So I think This is A pretty good Trade Menurut gue Untuk Los Angeles Lakers Oke Another game yang gue ingin bahas Of course Sacramento Kings Ini actually not bad Hari ini The new look Kings Hari ini ngalahin Timberwolves Dengan skor 132 119 Kayaknya banyak fansnya Kings yang minta maaf hari ini Banyak yang minta maaf Mereka Menelan lagi kata-katanya mereka Tentang kalo Ya timnya akan Busuk aja Sampai lama Tapi ternyata Domates Sabonis Solid And He could help this franchise Orang lupa kalo Sabonis itu Average nya bisa triple-double Very dominant big man Ya 80% nya Jokic lady And Fox Hari ini 27 point Top scorer tapi Harrison Burrs Nggak 30 point Anjir Harrison Burrs Nge-scorer nya jauh banget sih Tapi Domates solid debut tuh 22 point 14 ribuan 5 asis Golden One Center hari ini Wooo Rocking Gue udah lama banget gak liat Golden One Center kayak gitu sih Rame nya dan berisiknya sih And finally Mereka bisa lihat Bisa lihat Timnya main bagus lagi Tadi ada yang bilang Oh my god gue udah lama banget Nonton Kings Nggak having fun Dan ini akhirnya terjadi lagi And Gue liat Gue gak pernah liat Seperti gue bilang Moodnya seorang Sebuah fanbase itu Berubah 24 Dalam 24 jam Totally 180 derajat Totally Gue gak pernah liat seperti itu sih Cepet banget And of course Dari tulisannya Welcome to Hell Domas Jadi Welcome to the new era Of Fox and Ox Wih Ox ya Siap banget sebutannya Untuk Domas Langsung standing ovation juga Tadi di lapangan ya Tapi energinya di Aaron Fox Kelihatan beda banget ya Dia semangat banget For this new beginning Kelihatan lebih semangat Effort nya juga luar biasa Enjoy banget mainnya Pundaknya mungkin udah gak terlalu berat ya Mereka udah bisa di share Bebannya kepada Domater sub bonus Tapi Kings Sebelum game ini Mereka ranking 24 Rebound nya dan Setelah datengin sub bonus Hari mereka rebound nya menang cuy 51-34 Jadi ini bagus banget sih Untuk prevent second chance opportunity Untuk lawannya si Sacramento Kings And Jeremy Lamb And Justin Holliday Mereka Shooting nya masih B Justin cuma 2 dari 11 Sedangkan Jeremy Lamb 4 dari 11 Tapi menurut gue Gerakan yang mana kait Loh Without the ball Itu membantu banget Untuk offensive flow nya si Sacramento Kings Katanya belum pernah tuh ada Udah lama lah Bukan yang belum pernah Tapi udah lama lah Mereka gak punya wing Yang bisa gerak seperti ini Which is really good Menurut gue Justin look very happy Tampaknya Justin gak senyum-senyum terus tadi Tapi Justin hari ini 5 turnovers Yang menurut gue Ini kayaknya dateng Karena mereka belum bermain bareng aja sih Lama sih This is his first game Kayaknya belum familiar Dengan temen-temennya Dan itu kenapa dia sampai 5 turnovers Tapi rasa optimis tinggi sih Untuk Sacramento Kings Tapi semoga aja Ini bukan hype game pertama aja Jadi gue penasaran sih Pengen lihat game berikutnya Apakah mereka bisa menang lagi Atau enggak Oke Hornets makin nyungsep nih Wah 6 straight losses Hari ini mereka kalah lagi At home dari Chicago Bulls Dengan score 121-109 Demar masih on fire banget Hari ini dengan 36 poin 13 dari 19 shootingnya Di kuartal keempat Seperti biasa Dia menjadi stabilizer Beberapa kali Si Hornets mencoba Untuk memperkecil keadaan Tapi man Demar just too good man He's playing his best basketball In his career Menurut gue saat ini And of course Zach Levine added 27 poin And Butch With one of his best performances This season 18 poin 15 ribon 8 asis Which was really Really good In this game Defensively Juga not bad Chicago Bulls Hornets Man Mereka butuh apa ya Mereka butuh shooting juga sih Nggak ada Gordon Hayward Mereka agak Nggak ada leader Menurut gue Di lapangannya Untuk bisa menenangin James Borrego Kayaknya sama Lamello Juga suka ribut ya Kayaknya suka nge-ban si Lamello So So I don't know what's going on man 6 straight losses It's kinda bad Apalagi mereka dulu Kayaknya kalo main di home tuh Udah hampir pasti menang ya Sedangkan mereka udah kalah 3 kali 4 kali tuh Di home sekarang ini So We will see what's going on Apakah mereka akan make a move juga Atau tidak Saat lagi tweet deadline ini Tapi Bulls itu serasa kayak Older brother ya Gue ngerasa tuh mereka tuh Kayak older brothernya sih Child Hornets sih Jadi di bully aja Lamello hari ini bagus tuh 33 poin 9 rebound Kalau salah 5 assist Tapi sayang aja Masih belum bisa menang Tapi mereka wajib menang sih Next game sih Untuk lawan Detroit Kalau enggak sih ini team Pasti akan hancur banget tuh Moodnya sih Gue yakin banget Oke Itu aja sih yang gue mau bahas Gue tau ada trait antara Utah Jazz and Portland Dan satu lagi siapa ya Gue lupa tadi tuh Maksudnya Antonio Spurs ya Gue tau tentang Nickel Alexander Walker Akan ke Utah Jazz Sedangkan Joe Ingles Akan ke Portland Gue gak tau tuh Joe Ingles atau gue Akan expiring kontrak Gue gak tau akan di keep Atau enggak sama Portland Dia bisa aja sih balik lagi ke Utah Jazz Kasian ya Paling itu Utah Jazz banget sih Menurut gue sih Si Joe Ingles ini sih But Aku pikir Nickel Alexander Walker Will be great Untuk jadi backupnya Si Mike Conley I think Nickel Alexander Walker Juga bisa bantu Shooting juga kan Bagus juga Man that's a great pick up I think Utah just got a good Young point guard In Nickel Alexander Walker And of course Hari ini juga Cleveland menang ya Lawan Antonio Spurs Tapi gue gak sempet liat tadi Game nya Curtis Lover juga Udah make his debut today Oke Oke Sekarang kita masuk ke prediksi Main rusak banget Kira-kira Warriors gue diomelin sama Daph Nation Kata Kok Rocky sih milih Warriors sih Jadi nge-jinks deh Pahal sih sama Warriors sih mainnya Lagi jelek banget sih hari ini Pahal tadi startnya bagus sih Startnya 13-0 Anjir Gue langsung kayak Oke boleh Ini kayak on fire Kayak hari ini Abis itu sayur Sayur gila abis itu Ya Jadi untungnya tapi Dua prediksi lagi Di Discord Prediction geng Bener Jadi kita masih oke hari ini Masih 2-1 rekornya So we good Betul ada 7 pertandingan Tapi gue langsung pilih I like the Raptors Raptors jadi back to back Wah andalan lah Kalau back to back Raptors Sampai pilih Raptors sih I think Raptors juga Timnya no bullshit man They are no bullshit team Besok mereka minus 7 setengah Lawan Rockets Hopefully dibantai aja Langsung dari awal Seperti mereka membantai Oke sih hari ini Tapi Ya semoga sih itu terjadi Semoga gak ada let down sama sekali Hoping si Gary Trent Jr. And then you're gonna be on fire And Pascal Siakam juga So let's go Raptors Good luck everybody Oke sekarang kita masuk ke Top Styles Top Styles Luka kemarin ini Wah pake NBA Jordan Zoom Separatenya dia What do you guys think man? Gue sih kurang suka ya sama desainnya Kayak boring gitu desainnya Dan kayak agak aneh gitu Tapi Kayak gue gatau kenapa gue dapet vibesnya Reebok gitu sih Untuk si sepatunya Luka Doncic ini And Man I needed this Lebron 19 colorways man Ini di Jakarta kayaknya gak ada deh Gue cari Kayaknya gue naikin gak ngeliatin ini Tapi I don't know I might be wrong Dan ini menurut gue keren banget sih kombinasinya Dan kayaknya kalo lagi dipake jalan juga masih asik-asik aja sih Oke Sekarang kita masuk ke Top Place Kita mulai dengan Darius Baseline yang melihat ada open lane Gila ini lompatnya tinggi loh Ini kepalanya kayak di atas Sering loh menurut gue ngedunknya Dan berikutnya Miles Bridges man Dunking on two Chicago Bulls players Ini gila sih This is really nice dunk And terakhir ini dunk of the night Menurut gue sih Kelly Oubre dari baseline Fudge gue gatau dia mikir apa sih Dia kira dia bisa block lagi Tapi di dunk Poster dunk By Kelly Oubre Tsunami Papi So kita capai sekarang kita pilih ke player of the day I'm gonna give it to Doma atas bonus man Yang mencetak 22 poin 14 ribu Yang 5 asis Nanti di debutnya ini Dia memberikan harapan baru Untuk fansnya Sacramento Kings And that is why menurut gue Dia cocok banget untuk jadi player of the day today So itu dulu timeout geng Untuk timeoutnya Gue akan buru-buru edit Udah 8.15 sekarang ini Belum gue edit Seberapa cepet gue bisa ngedit Gue gak tau nih Tapi thank you so much to For tuning in And of course thank you so much Timeout has been amazing This last few days menurut gue Even though gue uploadnya jam 11 malem Jam 12 malem Semua masih pada nonton So I'm very thankful man I'm very happy man Really appreciate banget sih Untuk supportnya dari kalian semua Semoga aja kita bisa Terus membuat timeout semakin besar ke depannya So once again Thank you so much Semangat timeout geng Jangan lupa like Jangan lupa comment And I will see you guys again In like 2 hours Peace out